Kalau boleh jujur, gue sih sempat tertipu ya mengenai ekspektasi ketika nonton film Eternals. Dan untuk gak mengundang persepsi yang keliru, maka gue sarankan sih bagi kalian agar mendengarkan alasan gue dari dua sisi yang akan gue bahas dalam review film kali ini. Yaitu soal apa yang gue suka dan juga sejumlah catatan. So, selamat datang di Moviespedia ya bareng gue Adi dan berikut adalah review film Eternals. Oke, sebelum gue menyampaikan catatannya, gue akan menyampaikan hal yang gue suka terlebih dahulu. Nomor satu, pembukaan yang seru dan juga adil. Film dibuka dengan pertarungan antara para Eternals dan juga Deviant. Dan yang buat gue cukup mengejutkan adalah, karena banyaknya anggota Eternals yang di dalam trailer yang mungkin kelihatannya punya kemampuan yang biasa-biasa aja. Seperti misalnya aja ada Cersei dan juga Makari. Nah, nyatanya mereka cukup kuat kok saat melawan para Deviant. Dan bahkan guys, mereka ini gak kalah hebat dibandingkan Icarus. Ya, bisa dibilang penggambaran kekuatan Eternals yang ditampilkan di pembukaan itu berjalan cukup adil kok. Nomor dua, cerita yang biasa tapi hambatannya luar biasa. Eternals kali ini punya gambaran cerita yang sebenarnya biasa aja. Yaitu pada intinya, gimana para Eternals mencoba untuk mengagalkan planet bumi dihancurkan oleh musuh yang ingin menciptakan keseimbangan alam semesta. Nah, tapi yang justru keren dalam film ini adalah hambatannya itu gak cuma datang dari musuh di luar yang akan mereka hadapi aja, melainkan juga dari dalam. So, menurut gue hambatan ini cukup berbeda ya kalau dibandingkan dengan film Avengers Infinity War dan juga Endgame yang dimana para superhero-nya itu berkumpul dan hanya fokus melawan Thanos sebagai musuh utama di luar mereka. Nah, selain soal hambatan, film ini cukup bisa menyelipkan sejumlah elemen komedi yang membuatnya itu gak berjalan secara monoton. Nomor tiga, plot twist yang lumayan. Film Eternals bisa dibilang cukup mengecoh penonton dengan mengaburkan siapa sosok antagonis utama yang menjadi halangan. Selain itu, kalian jangan percaya ya guys pada apa yang kalian lihat dalam trailernya. Ya, bisa dibilang itu hanya untuk mengecoh kalian karena di dalam film ada sejumlah karakter antagonis tak terduga dan juga karakter protagonis yang rela mengorbankan nyawanya yang gak muncul di dalam trailer. Nomor empat, ending yang bikin geregetan. Ending film ini memberikan sejumlah kejutan diantaranya soal hilangnya beberapa karakter Eternals dan juga munculnya beberapa karakter baru yang salah satunya akan gue bahas setelah review kali ini. So, pastikan kalian subscribe Moviespedia dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, itu tadi hal yang gue suka dan berikut adalah si jumlah catatannya. Nomor satu, kekuatan karakter yang kurang menonjol. Beberapa karakter Eternals sebenarnya bisa dibilang memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat di dalam komik, namun sayangnya kurang muncul di dalam film kali ini. Ya, hal itu sebenarnya bisa dimaklumi kok, karena sebenarnya ada banyak banget karakter Eternals dan kalau hanya menonjolkan kekuatan dari satu karakter aja, rasanya akan kurang adil. Selain itu, salah satu yang kurang menonjol juga adalah kekuatan Icarus yang digambarkan hanya bisa terbang dan menembakkan laser dari matanya. Ya, bisa dibilang ini cukup disayangkan, karena di dalam trailer si Icarus mencoba menjelaskan kepada anak Pastos mengenai perbedaan antara dirinya dengan Superman, yaitu soal gak pakai kostum yang bersayap. Ya, menurut gue sih seharusnya gak berhenti sampai di sini aja ya guys, karena seharusnya sih juga bisa menampilkan kekuatan lainnya seperti halnya telepati dan juga telekinesis sebagaimana cerita yang ada di dalam komiknya. Nomor 2, cerita karakter yang kurang dalam. Sama seperti unsur kekuatan yang digambarkan kurang menonjol, nah dalam latar belakang cerita dari setiap karakternya di dalam film ini sih masih dibilang hanya ditampilkan sekilas dan kurang dalam. Lagi-lagi ini sebuah risiko dari film yang menampilkan banyak karakter, apalagi pendekatan Marvel dalam film Eternal sekali ini bisa dibilang berbeda ya dengan film Avengers yang terlebih dahulu memunculkan cerita setiap anggotanya dalam film solo terlebih dahulu sebelum dikumpulkan dalam satu film yang sama. Selain pertimbangan hal tersebut, menurut gue juga kalau dipaksa ceritanya terlalu mendalam, mungkin seminggu kali ya baru film ini kelar guys. Ya, secara keseluruhan sih gue cukup menurunkan ekspektasi gue ya, terutama setelah membaca pemberitaan bahwa ini adalah film Marvel dengan rating terburuk. Dan faktanya guys, gue cukup tertipu soal ekspektasi karena film ini nyatanya nggak jelek-jelek banget kok. Ada sejumlah adegan dramatis, emosional, cinta, dan juga pengkhianatan yang membuat Eternals itu menjadi film superhero dengan tampilan humanis dan tidak harus selalu menggambarkan karakter yang sempurna. So, seperti biasa gue ada pertanyaan, yaitu jika melihat trailernya, maka siapa karakter Eternals yang menjadi favorit kalian? Oke, gue rasa itu dulu ya guys. Gue adik dari Moviespedia. Untuk diri dulu, tetap sehat serta semangat buat kalian dan peace out.